Hanya padamu tempat ku berlindung Dari segala badan yang ada Hanya padamu Tuhan tempat ku bersuju Untuk melohon aku denganmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat netizen Iwan dan Ahwat Vila dimanapun berada Pada konten kali ini Umi akan memberikan informasi kepada teman-teman Bahwa sanya beberapa dari organisasi Islam telah melakukan pelaporan terhadap penista-penista agama Dan salah satunya adalah yang bernama Taufik atau Tuan Logika Di dalam akun TikToknya yang beliau melakukan tindakan kejahatan undang-undang ITE Bukan hanya penistaan agama Kristen saja pada saat dia menginjak Bible Tetapi selebihnya adalah fitnah-fitnah yang dilakukan terhadap saudara-saudara muslim Mari kita sama-sama menyimak video ini dari awal sampai akhir Supaya kita paham dan tidak gagal paham Satu, dua, tiga Alhamdulillah hari ini 25 Oktober 2024 Dari Jumat, Gapai, Sumerikan, Anti Penistaan Agama Islam Sumatera Utara Melaporkan hingga akun secara bersamaan pada hari ini Atas nama Sukiro Siobik, Magdalena Simandita dan Taufik Atas dugaan, pembinaan dan penistaan agama Islam di akun sosial media mereka masing-masing Semoga kita berharap aparat penegak hukum Sumatera Utara Menindak lagi di laporan kita pada hari ini Karena saudara-saudara kita, temen-temen Laskar Sedang on progress Mengungsi ke titik kontinasi yang sudah kita ketahui Daripada Sukiro Siobik Moga Allah memberkahi perjuangan kita Takbir Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat netizen Ihwan dan Ahwat Vilah Untuk yang pertama kali mari kita flashback ke belakang Tentang bagaimana Tuhan Logika atau Taufik ini melakukan penistaan Yaitu dengan cara menginjak Bible Kitab Sujinya Umat Kristen Susu babu Babi ambat Bik-bik-bik-bik Bik-bik-bik Bik-bik-bik Hei, sabar ngerti Hei, hei, senyum jangan tepat sabar ngerti Joget dong, joget, joget Bik-bik 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 Oke guys put your hands up in the air guys Bik-bik kita bingung juga di-debik ke kertas Bik-bik Kita panggilkan bintang sama kita Bik-bik 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 Boleh ngadu bersamer sekali Gasek-giek Gasek Apa ayatnya, Bu? Bukan mayu bersama kami Jangan selamatkan kita Jangan selamatkan Allah Jangan selamat menikmati 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 Jangan menikmati Jangan selamat 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 menikmati kamu gak salah kalau melakukan itu saya didokterin seperti itu karena apa kamu justru membalas sakit hati kita membalas sakit hati kita kepada uti-uti mena yang sudah melakukan itu nah dan hanya kamu satu-satunya orang yang punya potensi itu kalau abang lihat jujur aja kalau abang betul pernah kenal saya dari dulu saya menghujat saya itu orang gak pernah kenal takut bang ya betul serius dan sampai saat ini pun saya masih seperti itu tapi bedanya kalau dulu kan saya memang pancing kesalahan itu buat kesalahan itu kalau sekarang kan orang ngancam-ngancam saya dari muslim itu ya silahkan saya gak pernah takut gak gentarlah nah dan saya juga di ini kan bang niat dibayar juga nanti kalau memang terjadi sesuatu terhadap kamu kamu gak usah takut kita organisasi api itu organisasi yang sudah resmi ya udah ada undang-undangnya udah ada pengacara dan bla 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 gitu jadi mereka itu seolah-olah kuatlah dan saya yakin bang pada waktu itu saya yakin maka saya ikuti kemauan mereka rupanya apa setelah saya mulai ini kok agak lain Zuma justru di komal-komal itu dia menyalahkan saya kan itu logika udah menginjak boi bal apapun alasannya tidak dibenarkan telah menginjak kitab suci orang iya iya yang abang pernah naik ke komalnya dia kan iya sebenarnya sebelum itu dia udah sering nyenggol saya tapi saya waktu itu gak percaya bang karena ini kan datang dari dia ah gak mungkin lah dia kan gitu kan nah jadi ah gak mungkin lah udah banyak teman-teman yang bilang itu bang Zuma udah marah sama kau logika marah kenapa ya marah karena kamu injak boi bal emak langsung gini ati ke bawah iya serius emosi saya langsung iya jadi wah saya gak tenang dong bang saya ribut di rumah saya banyak lah orang orang-orang datang ke atas nyalakan saya peringatan akun wah apalah peringatan pelanggaran live under ditandai tolong teman-teman di tolong teman-teman ya di ini dulu dibantu tap-tap layar please di tap-tap layar 50k ya ini dia tandain akun saya ini baru datang peringatan biasanya ya kita memberikan gelar yang pantas kok untuk seseorang jadi kita gak sembarang ini gak tau apa maksud itu logika judul jelaskan dulu oh ya jadi ini khusus buat kakak ya ini Zuma si Mr. Grady ini ya kak ya master mister atau master ini kan oh gurunya ya Grady ini tamak atau itu tadi kak rakus jadi si Zuma ini adalah seorang gurunya yang tamak ataupun rakus tuh kerakusan Zuma ini sudah melampai batas nah itu bisa kita lihat dari kesehariannya ya seperti itu kok banyak yang panas aku beri gelar sama gurunda apa pendapat abang tentang Zuma bang oke goto kak nisa borpas ya borpas seribu saya akan jawab langsung kak pendapat saya tentang Zuma Zuma ini ya kak ya yang pertama Zuma secara keislaman dia sudah keluar daripada akidah karena banyak sekali narasi-narasi yang dipakai Zuma yang akan menyesatkan umat Islam yang kedua Zuma ini adalah biangkerok daripada pemecah belah antar umat beragama di Indonesia ya jadi dia dari debater muslim itu dia adalah biangkerok utama yang yang memimpin perpecahan ya permusuhan penghujatan antar beragama begitu Zuma mau naik tuh mana Zuma suruh naik kalau berani gak mungkin dia berani naik sini karena muslim yang paling ditakuti Zuma adalah Tuan Logika karena Tuan Logika itu memiliki ya memiliki banyak sekali kartu-kartu mereka anak Zuma naikkan aja suruh dia naik Zuma penakut iyalah gak berani dia tuh ya logika memegang rahasia penting ya iya bisa dikatakan gak bukan penting aja lagi kak ya bukan sekedar penting bukan cuman sekedar penting kak tetapi sesuatu yang lebih besar daripada itu bang kenapa si Zuma selalu nama Tuan kami di setiap komal karena dia ini memang punya niat yang burka Zuma ini punya apa namanya kebencian yang mendalam terhadap orang Kristen saya gak tahu apa penyebabnya tetapi saat saya menggali informasi-informasi seputar Zuma di masa lampau Zuma ini pernah bekerja di PT BUMN yang dimana bos mereka disitu atau pemimpin dia itu adalah orang Kristen namanya Pak Leo Pak Leo Pak Leo benci 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 sekali iya Assalamualaikum Bang Logika iya halo halo Assalamualaikum 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 dari Muslim Bang Alhamdulillah Muslim jadi gini logika saya langsung aja sih logika jadi gini ya on cam dulu bang on cam dulu aku biar enak bang Bang Logika saya langsung aja ini kan kemarin kejadian viral di Sumatera di Medan masalah si siapa ratu entot masalah hina nabi nah ini saya ya yang jadi anehnya ini yang yang non muslim ya yang kristian kok mereka kayak apa ya buat oke buat laporan itu gak jadi masalah itu haknya mereka sih itu gak jadi masalah yang kedua mereka seakan-akan mendukung Bang logika tangkapannya logika di waktu Bang logika injak bibel bibelnya seorang non islam apa tangkapannya bang logika waktu bang logika injak-injak bibelnya kristen itu oke terima kasih bang pertanyaan karena yang jadi masalahnya itu kitab orang kristen ngapain kamu injak-injak nah sekarang kamu berlindung berlindung saya tidak pernah berlindung 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 terus masalahnya tidak berlatih tentang islam saya tidak pernah berlindung yang kristen-kristen di bawah anda harus tahu si logika ini pernah injak bibel harusnya anda laporin itu loh saya tidak pernah berlindung kepada orang-orang saya bisa menjelasannya supaya ada yang tahu yang dengar di bawah oke makasih logika udah itu aja aku kira engkau ini hebat bang perjalanan dong apa ini yang loyo juga disini yang loyo maksudnya disini 17 18 ya baru lah kita berat 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 ini yang kerja di pelabuhan nih di pelabuhan itu di olok-olok lagi-lagi terus-terus di jembatan membuat jembatan apa lagi aku akan memberi kelegaan kepada terus-terus langsung aja logika yang dia menginjak membakar itu dimana kamu bilang dengarkan aja dengarkan aja aku tidak bisa mendengarkan itu yang begitu loh karena kamu sekarang ini sedang merendahkan sesama islam jangan jangan takut sama saya takut pakai matanya halidaya lihat ini ini proses menginjak dengarkan lihat ini waduh para jumai ini ibu jumai ee itu di pijak itu kamu dibakar lagi dibakar di bawangkar masa ada bebel satu lembar aja oke sekarang begini kenapa kenapa logika sekarang itu itu bang itu ayat ayat matius 11 dengar injil matius 11 nomor 28 disitu tertulis bagi itu sekarang pertanyaan saya apabila ada satu kata lulus aja jauh ada kata Allah di satu lembar selembar buku kata Allah terus dipijak pijak orang kira-kira apakah itu perbangan yang namanya kitab dari Tuhan logika sama yang dibuat buat contoh berarti Anda tidak mengakui alkitab itu bukan yang diinjak kamu bilang tadi itu bukan bebel ternyata itu kertas wai kenapa kau semakan kertas sama yang bebel yang kau injak kenapa sekarang ini bukti dari cacat logika alhidayah demikianlah saudara-saudara muslim ihwan dan ahwat filah dimanapun berada betapa kecinya fitnah yang dilakukan oleh Taufik atau saudara Tuhan logika ini yang dimana dia melakukan fitnah terhadap Bang Zuma bahwa Bang Zuma di fitnah melakukan perintah kepada logika juga blender untuk melakukan penginjakan Bible ini juga diiming-imingi katanya dengan pembayaran seperti itu mari kita mari kita sekarang simak apa yang menjadi pernyataan Bang Zuma apakah benar Bang Zuma memerintahkan untuk menginjak Bible atau mengecam tindakan yang dilakukan oleh Tuhan logika ini dan simak juga apa yang menjadi klarifikasi saudara kita muslim blender tentang fitnah logika ini bahwa blender juga dikaitkan dikatakan Bang Zuma selain memerintahkan logika juga memerintahkan saudara kita blender mari kita simak dan saksikan video ini sampai dengan tuntas jangan sampai salah paham dan gagal paham saya marah asal ku tahu alkurang saya diinca orang mau ngerti apa hubungannya dengan saya apa hubungannya dengan saya coba lihat baik-baik video sesuatu itu coba lihat baik-baik video sesuatu itu tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang saya lakukan kalau marah gimana ini datang sini kamu apa datang sini ini gimana kok gak bisa di kok 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 hubungi saya saya mengatakan kau babi kok gak dewasa sama sekali logikanya heran kurang ngajar kau datang sini mau ngapain kau diadap udah baju saya ya maju dasar babi ngepet kau tidak merasa Al-Quran saya diinjak injak gara perilakumu kau masih mau bela diri lagi disini heran deh sama logika jadi apapun itu orang udah baik-baik diterima baik-baik disini kau yang mau interogasi saya disini maksudmu apa kok mau interogasi interogasi saya yang susuk ngatur disini terus terang kita jadi malu atas perbuatanmu itu asal kau tahu malu apa hubungannya orang injak Al-Quran karena kau melakukan itu kau injap kitabnya orang apapun ras yang kau bangun setelahnya Al-Quran mengatakan tinggalkan orang yang mengolong-ol Al-Quran kenapa kau masih ada di Al-Quran berikan bukti bahwa beliau melakukan itu karena saya abang abang lihat dulu konteksnya abang abang seorang pendebat tahu disitu ada saudara muslim dua orang yang kau aku saja kau injak bebel orang atau tidak aku saja bukan masalah itunya makanya dewasa ini kau yang bermasalah kau ingat bebel orang untuk tidak jawab berikan saya bukti bahwasannya ada saya tidak perlu saya tidak perlu memberikan kamu bukti terus kau keberatannya apa kau keberatannya apa saya nutup diri apa kau nginjak kitabnya orang sudah selesai saya tidak perlu kasih kasih kau bukti kalau ini fitnah urusan laporkan saya berikan saya bukti berikan saya perlu tidak perlu saya bertanggung jawab dengan perbuatan saya sendiri saya mengutuk keras perbuatan saya terus ngapain kau datang sini saya mengutuk keras kau menginjak kitabnya orang selesai kau jangan jangan kolot bang logika apa siapa kolot begitu kamu nginjak kitabnya orang tidak sekarang gini saya sayang samamu kau injak kitabnya orang tidak sekarang saya tujuh anda mengatakan kau jawab saja itu pertanyaan kau ditanya kau ditanya itu kau injak tidak kitabnya orang ya sekarang gini jawab jawab dulu jawab saya tanya yaudah selesai kita sekarang berikan tuduhan anda bukti tuduhan anda sudah ngaku dia walaupun walaupun sop katul sop teks itu tidak menginjak Al-Quran berdasarkan videomu saya sudah katakan dari awal saya mengutuk keras perubutan kau itu kalaupun kemudian tidak ada hubungannya faktanya Tuhan yang kemudian memperlihatkan orang Kristen juga berani injak Al-Quran paham paham kamu tidak mau mendengarkan nasihat dari awal sudah ku nasihatkan jangan melakukan perbuatan terlalu jauh sudah ku nasihatkan saya betak-betain masuk di komalmu sudah dinasehati sudah diperingatin bahkan dikasih surat teguran masih merasa kongan kau masih merasa tinggi hati bukannya menyadari inilah buah yang kau panen yang kau tanam buahnya seperti ini kamu pikir saya senang Al-Quran saya dinjain kayak begitu kau sekarang mau cuci tangan orang berani melakukan itu karena kamu yang memberikan contoh nama logika nama logika tapi tidak pakai logika gimana ceritanya kamu mengatakan aku akan mempertanggungjawabkan sendiri aku tidak mengatakan kurang ajar kurang ajar sekarang saya naikkan Banyuma saya naikkan jawab pertanyaan Banyuma jawab kamu injakkan berarti kalian juga tidak bisa kamu injakkan terlepas daripada ada hubungannya dengan Sopiantun terlepas daripada itu pada intinya terus kalau kami tidak bisa membuktikan kenapa oke kalau tidak bisa membuktikan apa masalahnya jangan di mute jangan di mute jangan di mute ini siap dia berhenti berarti modal congol ya biarin aja terus kalau modal congol kenapa ya sudah biarin saja kalau begitu ya sudah kau injak lagi lah ya sudah kalau gitu final lagi lah saya saya pinta apa kau coba injak kitab sucinya orang kamu tuduh yang dilakukan Sopiantun itu urusannya saya tidak mau tahu yang jelas kau injak kitabnya orang urusannya ya faktanya terjadi kenapa minyut kenapa minyut gitu loh udah udah kau turun saya kau pergi cebok sana kau pergi cebok turun 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 udah saya instruksikan kepada polisi tolong tangkap orang itu tangkap dia dia sudah menistahkan agama orang dengan menginca kitab sucinya orang tangkap setuju tangkap dia biar membusu dalam penjara nama akun blender mendengar informasi bahwasannya nama saya disangkutpautkan oleh logika ya bernama akun logika bahwasannya bang jumat menunjuk saya dan logika untuk memijak bibelnya umat kristen benar-benar ini adalah fitnahan fitnahan yang keji sama sekali saya pribadi tidak tahu nomor logika tidak tahu dan saat itu pun juga saya tidak mengetahuin nomor burunda bang zuma tidak mengetahuin saya tidak pernah berkomunikasi kepada mereka ya jadi ketika logika mengatakan saya ditujukan untuk memijak bibel mereka ini sangat-sangat fitnahan itu adalah alibi dia agar dia tidak mau disalahkan pribadi saya pribadi sejelek-jeleknya saya sekeras-kerasnya saya saya tidak mau on cam karena apa karena penghujat penghujat di kristen itu banyak juga yang tidak on cam ya karena saya spesialis untuk menghantam penghujat tetapi apapun itu walaupun saya keras saya berpikir seratus kali untuk memijak bibel orang lain karena apa saya melihat disitu ada nama Tuhanku yaitu Allah A-L-L-A-H aku secara garis besar ketika aku memijak bibel orang lain ada nama Tuhanku berarti aku memijak nama Tuhanku ya dari situ saja aku menilai dari situ saja menilai sekali lagi tidak pernah aku komunikasi dengan topik ataupun logika dalam hal urusan untuk memijak bibel apalagi ada nama Tuhanku disitu ya dan itu benar-benar fitnah ini benar-benar tidak akan kami proses aku juga akan berkoordinasi dengan Bang Zuma tetapi LP-nya kita buat nanti LP berlanjut ya mungkin gitu aja Umi silahkan oke terima kasih Bang Blender Bang Tony tolong recordnya nanti dikirim ke Umi ya karena kita juga lagi sekecil apapun bukti akan kita sertakan juga ya karena ini sudah termasuk juga si Jerry ya Papa Jahat ini sudah masuk mungkin tadinya kita untuk konsentrasi dua orang ini masih kita tahan-tahan dulu termasuk juga siapa Ustadz Zoro dan Bang Faruk yang kena fitnah mereka juga akan datang kemarin sudah koordinasi dengan tim api pusat bahwa mereka mempersilahkan silahkan tapi karena semua semua punya hak untuk melakukan tindakan si logika ini apalagi terhadap orang-orang yang kena fitnah ya seperti itu jadi Ustadz Zoro sama Bang Faruk juga memang bermasalah sama logika karena Bang Faruk itu dituduh memakan uang 15 juta pemberian dari Ustadz Zoro buat logika tapi waktu itu kita sudah bahas dengan Ustadz Zoro bahwa Ustadz Zoro tidak pernah ya Ustadz Zoro tidak pernah menitipkan uang itu kepada Bang Faruk tetapi logika tetap nyerang ke Bang Faruk bahwa si Bang Faruk ini makan uang dia 15 juta pemberian dari Ustadz Zoro karena memang pada awalnya Ustadz Zoro ini punya niat baik sama logika jadi Ustadz Zoro bilang berhentilah kamu ya bersikap seperti terhadap saudara-saudara muslim kalau bisa kamu berhenti untuk itu kalau hanya untuk sekedar cari uang disana saya mau bantu kamu kasih kamu modal 15 juta nah tapi pada saat Ustadz Zoro bicara seperti itu kebetulan istrinya juga sakit waktu itu dan memang istrinya tidak setuju kenapa orang si zalim si logika ini harus kita bantu nah seperti itu jadi tidak ada ya kita luruskan juga fitnah terhadap Bang Faruk bahwa tidak ada Bang Zoro Ustadz Zoro ini tidak jadi memberikan uang kepada logika memang tadinya niatnya mau dititip sama Bang Faruk jadi kemarin Omi sempat bicara baikpun dengan Ustadz Zoro kemungkinan Ustadz Zoro sama Bang Faruk akan geruduk langsung rumah si logika seperti itu karena udah tahu ya lokasinya udah tahu Omi juga bilang tahan dulu sebentar saya koordinasi dulu dengan tim api seperti itu tapi tim api menyatakan kemarin Uda Sondi menyatakan bahwa semua orang punya hak untuk melakukan tindakan yang penting tidak tidak melanggar hukum tindakan kita pada saat akan datang ke rumah logika silahkan koordinasi dulu dengan pihak aparat setempat atau dengan RT RW setempat begitu ya supaya kita tidak dianggap bahwa kita melakukan tindakan anarkis seperti itu karena memang sudah kelewatan banget setempat setempat